yes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ini salam kenal saya Aidan Jadidir Hanab guys video kali ini saya mau membuat tutorial jahit menjahit ya atau misalnya membuat spray bed copper home industry dan kali ini saya mau mencoba memulai dari mesinnya dulu ya jadi saya akan menunjukkan kalau misalnya kita mau di bidang jahit menjahit itu berarti kalau misalnya kita mau di bidang jahit menjahit itu kita harus punya mesin ya jadi di belakang saya ini tadi kedatangan mesin meskipun mesin ini second ya tapi mesin ini masih bagus banget masih bagus banget dan nanti saya akan review seperti apa cara menyetingnya mesin ini cara memasangnya ini karena tadi itu datang itu secara terpisah dan tadi saya udah unboxing ya dan kita akan lihat satu persatu dapat apa aja dari mesin second ini subscribe di bawah oke guys kalau misalnya kita mau di bidang jahit menjahit itu berarti kita awalnya kita itu harus punya mesin dulu ya dan inilah mesin yang akan saya review dan mesin ini Alhamdulillah tadi sudah datang ya dan tadi saya udah unboxing dan mesin ini juga mesin second ya tapi kayaknya kondisinya masih bagus dan ini meja mesinnya dan ini baknya ya baknya ini untuk minyak nanti cara memasang minyaknya seperti apa tonton terus videonya oke dan di bawah ini ini mesinnya ya jadi ini mesinnya masih bagus kondisinya ini mesinnya merek Tevical dan ini merek Tevical terbaru oke oke kondisinya mesinnya ini masih bagus belum ada jarumnya nanti kita akan pasang jarum terus videonya dan ini mesin Tevical model terbaru ya jadi kalau misalnya mesin Tevical model terbaru itu dia ininya ini yang cembung ya dia cembung kalau yang lama itu datar ya dan ini untuk mengontrol spasi jahitannya oke ini mesinnya dan ini dinamonya oke kita lihat Alhamdulillah kita dapat polinya juga yang bagus ini yang ini 90cc mungkin kalau kayak kendaraan ini 90cc ya jadi kalau misalnya polinya besar ini spasinya rapat tapi jahitannya itu ngebut enak kalau pakai yang 90 M ini ya polinya oke ini dinamonya dan kondisinya juga masih bagus masih 90% kita dapat ininya nanti ininya fungsinya buat apa tonton terus videonya terus juga udah dapet ininya karetnya ini sealnya nanti fungsinya buat apa tonton terus videonya sampai habis dan ini dapet kayak mungkin ini untuk eagle ya saddle sepatunya mungkin untuk untuk mengangkat ngelepas sepatunya mungkin ini nanti tonton terus videonya terus kita dapat jarum jarumnya pun ini jarum yang ori ya jadi kalau jarum yang ori itu dia pakai ukurannya ini yang DB DB16 ya DB saya beli apa beli jarum mesin jahit itu yang DB16 aja bilangnya gitu aja ya nanti orang toko mesin itu atau orang toko benang itu pasti ngerti dan kita dapat apa lagi kita dapat ininya ini fungsinya buat apa dan ini dapat apa sekoci ya kalau saya bilangnya ini sekoci dan kita kita dapat minyak mesinnya ini ukurannya mungkin setengah liter dan kita juga dapat pembelnya ya ini dapat pembelnya ini fungsinya buat apa tonton terus videonya dan kita juga dapat sepatunya ya ini sepatu ini sepatu bukan sepatu kuda ya ini sepatu jahit ya bukan sepatu kuda jangan salah ini sepatu dan kita dapat ininya ya guys ya ininya gak tahu saya ini namanya apa dan tonton terus videonya ini fungsinya buat apa dan dipasangnya dimana guys ya dan kita juga ini dapat seal ya mungkin ini seal buat tahanan kepala mesin di bugnya mungkin ya kita juga nih dapat ininya rodanya dan rodanya ini nanti fungsinya buat apa nanti saya akan rakit mesinnya tonton terus videonya oke udah saya kasih tau semua ya ini alhamdulillah dapat semua dan akan lanjut ke perakitan dan saatnya kita untuk merakit mesinnya subscribe di bawah ya subscribe saatnya kita sekarang untuk merakit mesinnya dan ini alat kedokterannya oke pertama-tama kita pasang dulu ininya ya oke bisa lihat di zoom sedikit oke ini ini buat handle disini ya ini untuk ini nanti fungsinya buat apa ya dan kita akan pasang dulu disini oke kita pasang segini aja ya dan ini kencengin aja pakai tang ya kalau enggak pakai kunci terserah pokoknya ya kalau saya ini pakai tang uh agak keras tangannya oke ini sudah dipasang disini ya dan ini fungsinya buat apa nanti kita praktekan oke dan ini sealnya ya sealnya yang bilang saya tadi dipasang aja disini ini dipasang disini ini ada pakunya gas ya oke dan ini sealnya dipasang aja disini seal ininya ini kalau enggak salah mungkin ini nanti untuk tahanan si kepala mesinnya ya jadi biar enggak langsung kena bugnya kalau bugnya ini kan besi enggak bising ya dan kita akan tes nanti suaranya seperti apa ini sealnya sudah terpasang ya sudah terpasang sekelilingnya kita pasangkan ini ini fungsinya buat apa ini kalau saya bilang ini payung ya kalau saya payung umbrella Rihanna guys ini payungnya dipasangkan disini aja oke tuh ini fungsinya nanti didorong untuk ngangkat sepatu ya oke dan sekarang kita akan pasang rodanya disini ini fungsinya buat apa nanti cara kerjanya ini seperti apa yang jelas masangnya disini cara kerjanya oke kita pasang disini ini baut aja disininya ya oke rodanya sudah terpasang dan ini cara kerjanya seperti apa nanti oke seperti ini dulu dan ini fungsinya buat apa dipasang disini guys ya disini disini ada lubang pasang dulu kesini dan ini kerjaan paling berat ini berat banget ini mesinnya diangkat seperti ini ya ngangkat mesinnya bismillahirrahmanirrahim berat bener taruh disini oke ini mesinnya sudah nempel seperti ini oke dan ini pembel ya cara masangnya itu dimana jadi masangnya itu disini jadi pembelnya itu pasang disini pasang dari atas dulu baru kita pasang ke bawah ini ke kolinya tadi ya jadi ke dinamo disukin diputar dari atas nah terus kendor kencangnya pembel ini kita ukur aja dengan tangan sekiranya segini ya jadi jangan terlalu kencang kalau misalnya terlalu kencang juga jelek dia cepat putus pembelnya terlalu lembek juga nanti malah slip gak jalan mesinnya jadi sesetandarnya aja oke dan ini kita pasang di sebelah sini ya ini buat naro benang disini ya jadi buat naro benang disini dan kita pasang di bawah ini dan kita pasang di bawah ini ke baut oke oke sekarang kita saatnya untuk mengisi minyaknya dulu ya jadi kalau misalnya mau mengisi minyak itu angkat aja ininya terus kalau misalnya di belakang ini ada ganjelannya gak apa-apa tapi kalau misalnya kayak yang mesin sekarang ini gak ada ganjelannya jadi sekarang saya anjol pakai benang aja angkat seperti ini nah seperti ini jadi kita sekarang isi minyak ya jadi jadi isi minyaknya itu sampai ke sini ya jangan terlalu penuh juga yang penting sampai ke sini aja sampai ke atas oke sampai ke sini aja ke tulisan oilnya ini ya sampai ke sini aja jangan terlalu penuh nanti kalau terlalu penuh malah tumpah-tumpah ya oke dan kita tutup lagi sudah oke saatnya kita pasang benangnya kita tes mesinnya seperti apa oke pasang benangnya kita masukkan ke lubang ini ikutin aja terus masukkan ke lubang ini tapi disini agak disilang ya diputer gitu diputer boleh nah gini terus masukin ke sini ya ke ininya ini dimasukin ke tengahnya nah seperti ini terus masukin ke lubang yang kecil disini nah disini belum ada jarumnya nanti kita akan kasih jarum akan pasang jarum disini oke sekarang kita pasang jarumnya ini jarumnya jarum DB kali 1 100 per 16 ya jadi belinya itu bilangnya DB 16 aja udah ngerti dia terus pemasangan jarum itu terlihat gak ya nah kalau sebelah sini nih ada kayak ada apa sih kayak ada slip apa sih namanya ini ya logak kali ya logak gitu ya ininya jadi ini sebelah luar jadi cara masangnya gini jangan kalau misalnya seperti ini kelihatan ya ada ininya jangan seperti ini ya ini salah tapi seperti ini cara masangnya posisinya menghadap kayak ke kamera ini ya dan kita masukin ke sini dikendorin bautnya dikendorin dikendorin bautnya dorong sampai mentok ya dorong jarumnya sampai mentok udah oke jarumnya sudah terpasang dan kita saatnya untuk pasang sepatunya ini kita akan pasang sepatunya ini sepatu mesin ya bukan sepatu kuda ini oke kita pasang di sini terus kita turunin mesinnya apa jarumnya pelan-pelan turunin jarumnya pelan-pelan ini kan agak ke pinggir ya agak kena dia jadi dibuka aja di sini jadi dibuka aja di lubang sini ya ini ada lubang ini ada baut di sini diputar ke kiri dikendorin terus digeser ya digeser biar jarumnya di tengah-tengah belahannya di tengah belahan sepatu belahan udah kayak apa belahan terus ini tekanan sepatunya diputar aja turunin ke bawah oke dan fungsinya ini kalau kita angkat pakai kaki diginiin jadi si sepatunya itu ngangkat ya kelihatan gak ini sepatunya ngangkat kalau kita lepas sepatunya turun kalau kita angkat sepatunya naik dia otomatis gitu ya oke dan sekarang kita akan tunjukin cara kerjanya si roda ini ini kalau saya bilang sepul ya ini buat gulung benang dan ini kita masukin ke sini dan gulung aja benangnya sambil tes mesinnya ya seperti apa jadi sambil menggulung benang sambil tes mesinnya dan kita colok dulu kabelnya sudah terdengar suaranya bendenggung naik si dinamonya dan kita akan tes mesinnya ini bising apa enggak ya mesinnya ini bismillahirrahmanirrahim dan kalau misalnya lagi gulung benang tapi gak jahit ya jadi ininya diangkat aja sebelah sini diangkat jadi biar sepatunya itu tidak nyentuh gigi nanti kalau misalnya sepatunya nyentuh gigi ini gak ada bahan nanti giginya ini cepet tumbul nanti malah tumpul ya cepet tumpul giginya oke sekarang kita nyalakan mesinnya jadi cara kerja roda yang ini yang cukup belum pokoknya suspek di bawah ini ya suspek suspek nah udah penuh oke seperti ini dan kita masukkan ke sekoci ya bukan sekoci kapal bukan ini sekoci ini bukan sekoci kapal guys ya oke putuskan dan kita masukkan di lotari ini ya ini ada ada apa sih namanya yang ini nih ini lotarinya dimasukin ke lotarinya ini terus lurus ya lurus gini selaras karena di ininya nih ya kayak ada di atasnya ini kayak ada selak gitu ya jadi kita masukin lurus gini jadi jangan miring gini ya harus bener-bener lurus nih seperti ini ditaruh ya seperti ini dan kalau udah pas kita dorong aja kalau misalnya emang pas di tempatnya dia bunyi kalau didorong itu nah cetek ya kan saya ulangin lagi kalau kita posisinya tuh udah pas bener-bener di tempatnya dan kita dorong nih dia kalau udah pas itu dia bunyi nah oke udah pas ini oke kalau misalnya mesinnya itu biar lebih halus lagi kita ganjol disininya ya kita ganjol disini pakai karet atau bahan boleh nah kasih karetnya disini diganjolin aja terus selanjutnya sekarang kita pasang benangnya ya digunting terus dimasukin ke lubangnya yang ini oke terus dimasukin ke lubangnya ini ya bisa dilihat ini ada lubang tuh udah langsung masuk tengah ditarik oke gampang kan nah saya ulangin ini di jarumnya ini ada lubang jadi tinggal dimasukin aja tuh set udah masuk sedikit tinggal ditarik nah oke dan untuk mengecek benang yang dibawah betul atau enggaknya posisi skocci tadi ya kita turunkan dulu jangan langsung diinjak kita turunkan dulu sambil benangnya diginiin kita ambil dulu benang yang dibawah tadi betul pas atau enggak ya posisinya nah ini dari bawah udah keluar kita tarik dari bawah ini kalau misalnya kita tarik ini enteng itu artinya sudah pas tapi kalau misalnya berat berarti dia ada kesalahan ya seperti itu nah dan sekarang kita lanjut untuk dites jahit ya seperti apa ini mesin ini oke saatnya kita tes jahit ya kita tes jahit ini ada bahan dites dulu di satu lembar kita tes dulu satu lembar nah oke terus untuk rapetin sepasinya tinggal ini diturunin ke bawah gini si ininya ini untuk takingnya itu diturunin ke bawah terus ininya diputar ke sini ini untuk rapetin kalau misalnya mau sepasinya sepasinya jahitannya jarang tinggal diputar ke sini kalau misalnya mau rapet tinggal diputar ke sana tapi harus sambil ditekan ininya kalau mau rapet kita tekan ke kanan ya nah oke seperti ini ya oke kita tes jahitnya ini spasinya rapet banget dan ini satu lembar ya oke dan kita akan tes di jahitan yang tebal oke ini tebal ini ada berapa lembar ada satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan ada lapan lembar bahan jadi kita akan coba tes jahit di tebal mesin ini lompat-lompat gak jalannya gitu kan alhamdulillah hasil jahitannya gak ada lompat-lompat bagus semua ya ini yang paling atas tadi itu satu lembar ya kalau yang bawah dua ini ini lapan lembar tapi alhamdulillah jahitannya bagus oke sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe di bawah like, komen, dan share ya terus video-video berikutnya video-video selanjutnya insyaallah selanjutnya saya akan membuat tutorial cara jahit spray bed cover mukena dan lain-lain pokoknya komen di bawah yang mau kalian lihat tutorialnya itu di home industry itu apa gorden mukena spray bed cover dan masih banyak lainnya kayak set kursi dan lain-lain pokoknya banyak banget silahkan komen di bawah komen, komen, komen komen subscribe thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati